Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita dalam keadaan sehat ya dimanapun kita berada Baik pada video kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar Nah apa yang dimaksud dengan bentuk akar? Ayo kita pelajari bersama-sama ya Nah sebelum mempelajari bentuk akar Kalian harus mengerti dulu mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional Nah setelah belajar bilangan rasional dan irasional Maka nanti kita akan belajar bentuk akar Kemudian menyederhanakan bentuk akar Mengoperasikan aljabar pada bentuk akar Merasionalkan penyebut suatu pecahan bentuk akar Dan pangkat rasional Apa sih bilangan rasional itu? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan Dalam bentuk A per B Dengan A dan B merupakan himpunan bilangan bulat Dan B tidak sama dengan 0 Nah bilangan rasional biasanya dinotasikan dengan G Apa sih ciri-ciri bilangan rasional? Nah ciri-cirinya ada tiga Yang pertama bilangan rasional dapat dinyatakan dalam pecahan biasa Seperti negatif 2, 3, 1 per 4, 3 per 7, 9 per 10 Atau 1 per 2 dan lain sebagainya Nah seperti itu Atau juga bisa dinyatakan dalam bentuk desimal terbatas Seperti Nah kalau 1 per 4 Desimalnya berapa? 0,25 Kalau 1 per 2 desimalnya berapa? 0,5 Nah dan lain sebagainya Seperti itu Jadi terbatas desimalnya Baik 2 desimal maupun 1 desimal Kemudian ciri yang ketiga adalah Bilangan rasional dapat dinyatakan dalam desimal tidak terbatas berulang Nah seperti 1 per 3 Nah kalau kalian cek di kalkulator hasilnya berapa? 0,333333 dan seterusnya ya Tidak terbatas Nah itu bisa disebut sebagai bilangan rasional Selanjutnya adalah bilangan irasional Nah kalau tadi rasional Sekarang kebalikannya yaitu irasional Apa sih bilangan irasional itu? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk pembagian A per B Dengan A dan B merupakan himpinan bilangan bulat Dan B tidak sama dengan 0 Apa sih ciri-cirinya? Nah yang pertama Berarti kan kebalikan ya Kalau ada irasional Berarti kebalikan dari rasional Ciri-cirinya adalah Yang pertama bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan biasa Nah yang kedua Beberapa bilangan irasional jika ditulis dalam bentuk desimal Itu merupakan desimal tidak terbatas Dan tidak berulang Nah kalau tadi kan 1 per 3 Jadinya 0,333333 gitu ya Nah kalau irasional Contohnya seperti akar 3 Nah akar 3 itu berapa? Akar 3 itu adalah 1,73205080 Sekian, sekian, sekian Nah ini kan tidak berulang gitu ya Seperti itu Nah selain akar 3 berapa? Ada akar 2 Ada akar 5 Eits Kalau akar 4 itu merupakan bilangan rasional apa? Irasional ya Akar 4 sama dengan 2 Kalau akar 16 sama dengan 4 Nah karena hasilnya adalah bilangan bulat Maka bukan merupakan bilangan irasional Atau disebut sebagai bilangan rasional ya Seperti itu Nah ada catatan nih Pada bentuk A per B A itu disebut sebagai pembilang Dan B disebut sebagai pemimpu Ingat A dan B adalah bilangan bulat Baik Setelah kalian mempelajari pengertian bilangan rasional dan irasional Sekarang kalian akan mempelajari bentuk akar Apa sih bentuk akar itu? Bentuk akar adalah Akar dari bilangan rasional Yang apabila ditarik akarnya Atau hasilnya merupakan bilangan irasional Nah coba kalian merupakan contoh soal 1.4 Berikut ini Tunjukkan mana yang merupakan bentuk akar Yang A Akar 25 Berapa hasil akar 25? Akar 25 itu sama dengan 5 B Akar 8 Nah kalau kita cek menggunakan kalkulator Akar 8 itu hasilnya Sama dengan 2,828427 Sekian, sekian, sekian Nah ini merupakan Bilangan Yang berbentuk desimal Kemudian tidak terbatas Dan tidak berulang Wah ternyata masuk ke irasional ya Maka disini merupakan bentuk akar Kemudian Yang ketiga Yang C Yang C itu akar 0,81 Nah hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,9 9 x 9 81 Jadi kalau 0,9 Dikali 0,9 Hasilnya 0,81 Nah ini Bukan bentuk akar Karena dia rasional Kemudian yang D Akar 2,5 Nah akar 2,5 ini Hasilnya 1,58 1,1 3,8 8,3 Sekian, sekian, sekian Nah ini juga Termasuk ke irasional ya Nah maka disebut Sebagai bentuk akar Jadi yang Hasilnya itu merupakan Bilangan irasional Maka disebut sebagai Bentuk akar Jadi jawabannya adalah Akar 8 Dan Akar 2,5 Selanjutnya Kita akan belajar Menyederhanakan Bentuk akar Nah yang pertama Menyederhanakan Akar berbentuk Akar A Nah sifat ini A dan B Merupakan anggota Bilangan real Dan N Merupakan bilangan anggota Bilangan bulat Positif Sifat ada tiga ya Yang pertama Yang pertama Nah yang pertama Yang ini Kemudian yang kedua Yang ini Ketika dikalikan A kali B Dikalikan saja ya Nah Yang ketiga Seperti ini Langsung saja ke contoh ya Sederhanakan Perkaliin Bentuk akar berikut Yang A Akar 32 Nah Akar 32 itu Kita cari faktor Ya Yang bisa diakarkan Berapa Akar 32 Yaitu 16 dikali 2 Akar 16 berapa 4 Nah Jadi Hasilnya adalah Akar 16 dikali akar 2 Akar 16 itu 4 Dan akar 2 nya ya tetap akar 2 Oke yang B Akar negatif 54 Akar pangkat 3 Sama dengan Nah Negatif 54 ini Faktornya adalah Negatif 27 dikali 2 Kan Nah Maka Kita selesaikan Satu per satu Nah Seperti itu Sehingga hasilnya Negatif 3 Akar 2 Akar 2 Pangkat 3 ini ya Kenapa hasilnya Negatif 3 Karena negatif 27 ini Sang sama saja dengan Negatif 3 Pangkat 3 Nah Sehingga Ketika negatif 3 Pangkat 3 Nah Kemudian disini kan Akar pangkat 3 nih Akar pangkat 3 Jadi kan Per 3 ya Nah Ini sama aja Hasilnya Sama dengan Negatif Baik Untuk yang C Akar dari 2 Per 3 Nah Akar dari 2 Per 3 Karena disini Tidak ada yang bisa Diakarkan Maka kita bisa Rubah ke Pecahan senilai 2 Per 3 Sama saja dengan Berapa Kedua Penyebut dan Membilang Ini dikalikan dengan 3 2 kali 3 6 3 kali 3 9 Nah Sehingga Dari sini Kita bisa Peroleh Akar 6 Akar 6 Masih bisa ya Jadi hasilnya Akar 6 Per Akar 6 Per Akar 9 Nah Akar 9 Berapa 3 kan ya Akar 6 Tetap Jadi akar 6 Per 3 Atau 1 per 3 Akar 6 Oke next Menyederhanakan Akar berbentuk Akar A Plus 2 Akar B Untuk Menyederhanakan Akar berbentuk Seperti ini Nah Kalian bisa Mengubahnya Menjadi Bentuk Akar P Plus Akar Ki Nah Sorry ini Ada Kesalahan ya Akar P Plus Akar Ki Nah Perhatikan Orayan berikut Nah Ketika akar P Plus akar Ki Dikwadatkan Itu kan Sama saja Dengan P Plus 2 Akar P Kali akar Ki Plus Ki Atau Sama dengan P Plus Ki Plus 2 akar P Kali Ki Nah ini Sifatnya yang seperti ini Masih ingat kan ya A Plus B B Kuadrat Nah Kan hasilnya sama dengan A kuadrat Plus B kuadrat Plus 2 A B Nah ini ya Pelajaran SMP Ada ya Nah Itu artinya Ketika Ini Diakarkan Maka hasilnya kan Menjadi Ini ya Ini Bulat balik aja Ini gak pake S ya Sorry Nah Jadi P Disini Lebih dari Lebih besar Dari Ki Ya Ini syaratnya Coba Coba kita pelajari Contoh 1.6 Pada halaman 12 Mengenai Cara Menyederhanakan Akar Berbentuk Akar A Plus 2 Akar B Baik Ke contoh 1.6 Sederhanakan Bentuk akar Berikut Akar dari 12 Ditambah 2 akar 35 Nah kita cari 2 bilangan Yang ketika Dijumlakan Ketika Dijumlakan Hasilnya adalah 12 Namun ketika Dikalikan 2 bilangan Tersebut Hasilnya 35 Nah Berapa Bilangan tersebut Ayo Berapa Berapa kali Berapa 35 itu Ya tentu 7 kali 5 ya 7 kali 5 35 7 ditambah 5 Sama dengan 12 Ya betul sekali Jadi hasilnya Nah Jadi hasilnya Disini adalah Sama dengan Berapa tadi 7 Ditambah 5 Nah kemudian Ditambah 2 Akar 7 Dikali 5 Nah ini Diakarkan Nah seperti itu Nah hasilnya adalah Akar 7 Ditambah Akar 5 Nah simpel sekali ya Sangat mudah sekali bukan Oke next Ke contoh 1.6 Yang B Sederhanakan Bentuk akar berikut Akar dari 19 Dikurang akar 240 Nah Di contoh yang A Itu kan ada 2 Nah ya Sedangkan ini Tidak ada 2 Jadi Kita faktorkan terlebih dahulu Yang akar 240 Ini sama saja Dengan Berapa Nah ini kan sama saja Dengan 19 Dikurang Nah 4 Dikali Berapa Kalau 24 24 Dibagi 4 Berapa 6 ya 60 60 Nah Akar 4 Berapa 2 Jadi Hasilnya 19 Dikurang 2 Akar 60 Nah Baru Baru Sekarang Kita cari 2 bilangan Yang ketika Dijumlahkan Hasilnya Itu 19 Ketika Dikalikan Hasilnya 60 Berapa Ayo Berapa Ya Itu 15 Dikali 4 Berapa 15 Kali 4 Berapa 60 Kalau 15 Ditambah 4 Hasilnya 19 Nah Jadi Hasil Dari Soal Ini Adalah Akar 15 Ya Dikurang Akar 4 Kenapa Dikurang Ya Karena Dari Awalnya Dikurang Ya Karena Dari Awalnya Dikurang Nah Akar 4 Itu Berapa Akar 4 Itu Bisa Deserhanakan Menjadi 2 Jadi Jawaban Akhirnya Berapa Jawaban Akhirnya Adalah Ya Tadi kan Akar 15 Dikurang Akar 4 Jadi Akar 15 Dikurang Akar 4 Jadi Jawabannya Adalah Akar 15 Dikurang 2 Selanjutnya Kita akan belajar Mengoperasikan Aljabar Pada Bentuk Akar Nah Operasi Aljabar Yang pertama Adalah Penjumlahan Pengurangan Bentuk Akar Nah Sifat Yang pertama Untuk Setiap A B Elemen Bilangan Real Dan C Elemen Bilangan Real Positif Maka Berlaku Nah Ketika Seperti Ini Tinggal Dijumlahkan Saja Jadi A Merupakan Kofisien Langsung Dijumlahkan Saja Atau Dikurangi Saja Kemudian C Merupakan Akarnya Kemudian Ini bisa Kita pelajari Di contoh Soal 1.7 Pada Halama 13 Mengenai Penjumlahan Dan Pengurangan Bentuk Akar Kemudian Yang Kedua Perkalian Dan Pembagian Bentuk Akar Sifatnya Seperti Ini Jadi Kalau Ada Kofisien Tinggal Dikalikan Saja Kofisien Seperti Ini Kemudian Pembagian Juga Sama Ini Bisa Kalian Pelajari Di Contoh Soal 1.8 Pada Halama 13 Mengenai Perkalian Dan Pembagian Bentuk Akar Selanjutnya Merasionalkan Penyebut Suatu Pecahan Bentuk Akar Yang Pertama Pecahan Berbentuk Akar A Dibagi Akar B Jadi Kalau Penyebutnya Akar B Maka Kita Merasionalkan Dengan Cara Mengalihkan Saja Dengan Akar B Per Akar B Seperti Ini Ya Kemudian Ketika Bentuknya A Per B Plus Akar C Maka Kita Akan Merasionalkannya Ketika Penyebutnya Itu Plus Maka Kita Akan Mengalihkannya Dengan Akar B Seperti Ini Dikurang Akar C Per Akar B Dikurang Akar C Bagaimana Jika Dikurang Seperti Yang Sifat 3 Maka Pengalihnya Adalah Plus Jadi Kita Lihat Dari Penyebutnya Nah Ini Penyebutnya Tadi Seperti Itu Pelajari Contoh Soal 1.9 Pada Halaman 14 Mengenai Merasionalkan Penyebut Suatu Pecahan Bentuk Akar Nah Contohnya Seperti Ini Rasionalkan Penyebut Pecahan Berikut Kemudian Sedahan Akar Nah 2 Dibagi 3 Akar 2 Atau 2 Per 3 Akar 2 Kita Lihat Penyebutnya Yang Mengandung Akar Berapa Akar 2 Kan Ini Bisa Ditandai Akar 2 Ya Maka Hasilnya Maka Hasilnya Adalah 2 Per 3 Akar 2 Nah Ini Kita Kalikan Dengan Akar 2 Per Akar 2 Sama Dengan 2 Akar 2 Akar 2 Per 3 Nah Ini Dikalikan Akar 2 Akar 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 Berapa 2 Ya 3 Akar 2 3 Akar Berapa 6 Atau Ditulis 3 Dikali 2 Boleh Nah Ada Bisa Disederhanakan Ada Ya Nah Disederhanakan Jadi Hasilnya Adalah 1 Per 3 Akar 2 Oke Next Ke contoh selanjutnya Yang B 4 Per 3 Plus Akar 7 Nah Disini Kita Lihat Penyebutnya Penyebutnya Adalah 3 Plus Akar 7 Nah Oke Saya lingkar Dulu 3 Plus Akar 7 Jadi Hasilnya Adalah Sama Dengan 4 Per 3 Plus Akar 7 Dikali Karena Penyebutnya Plus Maka Lawan Adalah Negatif 7 7 Atau Min 3 Min Akar 7 Nah Setelah ini Ya diselesaikan 4 Kali 3 12 4 4 4 4 4 4 Akar 7 4 Akar 7 Per Nah yang bawahnya Kita Lihat Yang bawah ini Ada yang Plus Ada yang Min Nah Kita bisa gunakan Sifat A kuadrat Min B Kuadrat A kuadrat Min B kuadrat Berarti A nya berapa A nya yang di depan ya A nya 3 B nya adalah Akar 7 Nah Jadi Hasilnya adalah 3 kuadrat Berapa 9 Akar 7 Kuadrat Akar 7 Dikali Akar 7 Berapa 7 Ya Jadi hasilnya berapa Tadi Nah hasilnya adalah Tadi kan 12 Dikurang 4 Akar 7 Ya Per 9 Dikurang 7 Oke Ini tinggal diselesaikan Nah 12 sama 4 Ada yang bisa difaktorkan Enggak ada ya Berapa faktornya 4 ya 4 Maka disininya 3 Dikurang Eh Sampai Akar 7 Kan 4 kali 3 12 Nah 4 dikali negatif Akar 7 Negatif 4 Akar 7 9 Kurang 7 Berapa 2 Ini ada yang bisa diserhanakan Ada ya 4 bisa dibagi dengan 2 Berapa 4 dibagi 2 2 Jadi hasilnya adalah 2 3 Min Min Akar 7 Bisa disederhanakan Bisa Nah tinggal dihitung saja 2 kali 3 6 2 kali negatif Akar 7 Min 2 Akar 7 Jadi jawabannya Bisa Ini Nah Bisa juga ini Jadi sama saja ya Atau yang ketiga adalah Rasionalkan penyebut Pucahan berikut Kemudian Sedahan akan Akar 7 Ditambahkan 6 Per Akar 7 Dikurang Akar 6 Nah Ingat Patokannya adalah Penyebut Berarti penyebutnya Kita lihat ya Disini ya Penyebutnya adalah Akar 7 Dikurang Akar 6 Nah Maka hasilnya adalah Nah Tiga tulis saja lagi Yang atasnya Tetap ya Akar 7 Ditambah Akar 6 Nah Bawahnya Akar 7 Dikurang Akar 6 Nah Maka ini kita akan kalikan Dengan Sama kayak penyebutnya Bedanya adalah Eee Operasinya Ditambah Akar 6 Per Akar 7 Ditambah Akar 6 Nah Ingat sifat yang tadi Kalau misalkan dikwadatkan ya Eee Kita lihat Disini Ini kan sama aja Bilangannya ya Sama Akar 7 Ditambah akar 6 Dikalikan akar 7 Ditambah akar 6 Nah Ada tau jawabannya Ya Eee Untuk lebih jelasnya Ada di buku paket ya Ini sama saja dengan Akar 7 kuadrat berapa 7 Akar 6 kuadrat 6 Ini ditambah Ini berubah Akar 7 Akar 6 Per Per Nah Yang bawahnya Masih ingat Akar 7 Minat akar 6 Dikalikan akar 7 Ditambahkan 6 Jadi 7 Dikurang 6 7 7 ditambah 6 Berapa 13 Ditambah 2 Akar 7 Kalian Akar Akar 42 2 Nah Kemudian Penyebutnya 7 dikurang 6 Berapa 1 Nah 1 1 perlu ditulis Tidak Oh tidak Juga tidak apa-apa ya Akar 42 Nah Sampai disini Sudah betul Sebelumnya Kita telah membahas Bilangan berpangkat Bulat positif 0 dan negatif Nah Selanjutnya Kita akan membahas Pangkat rasional Yang berbentuk Pecahan Definisinya Ketika A Bilangan real Positif N Bilangan bulat Positif Dan N Lebih dari Atau sama dengan 2 Maka bentuk akar Dapat diubah Menjadi Pangkat rasional Dan sebaliknya Yaitu Seperti ini Selanjutnya Kita akan memperluas Definisi di atas Agar dapat berlaku Secara umum Yaitu A Pangkat M Per N Dengan M Dan N Bilangan bulat Positif Dan A Bilangan real Yang tidak 0 Sehingga Seperti ini Coba Kalian pelajari Contoh soal 1.11 Pada halaman 16 Mengenai Pangkat Rasional Nah Dengan sifat-sifat Yang telah kita pelajari Sebelumnya Di Bentuk Pangkat eksponen Oke kita lanjut Ke contoh 1.11 Sederhanakan Bentuk berikut Kedalam Bentuk akar Nah soalnya 7 Pangkat 3 Per 5 Sama dengan 7 Pangkat 3 Akar Seperti ini Mudah sekali bukan? Baik Baik Lanjutkan Ke yang kedua Contoh yang kedua Adalah 2 pangkat 2 per 3 Dibagi 2 pangkat 1 per 2 Nah ingat ya Dalam pembagian Berarti pangkatnya Diapakan Masih ingat bukan? Nah ini Sama dengan Sama dengan 2 Pangkat 2 per 3 Kalau dibagi Berarti pangkatnya Kurang 1 per 2 Nah Sama dengan 2 Nah Pangkatnya Kita lihat Kan ini Pangkatnya Untuk pecahan Dan dia Tidak sama ya Penyebutnya Jadi disamakan Penyebutnya dulu Berapa Penyebutnya 6 ya Kita cari KPK Tinggal dikalikan Tinggal dikalikan Silang saja 2 x 2 4 Kemudian 1 x 3 3 4 Kurangnya 3 1 ya Sama dengan 2 Pangkat 1 Per 6 Nah Kalau dirubah dalam bentuk Pangkat Eh bentuk akar Sorry Menjadi 2 Pangkat 1 Akar 6 Nah Atau Akar 2 Nah 1 tidak perlu ditulis Ya Seperti ini saja Jadi jawabannya adalah Ini Ini aja Demikian Pembelajaran 2 Tentang bentuk akar Jadi kita sudah belajar apa saja Bilangan rasional dan irasional Kemudian Belajar bentuk akar Menyedahkan bentuk akar Mengoperasikan Mengoperasikan aljabar pada bentuk akar Merasionalkan penyebut suatu Jangan bentuk akar Dan Pangkat rasional Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Tetap semangat belajar Dimanapun Kita berada Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh